Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Azka, masih di channel aku sendiri dan bukan channel orang lain. Bagaimana keberkiraan hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin, ya Rabbil Alamin. Oke, jadi pada video kali ini, sesuai dengan judul dan thumbnail-nya, aku bakal ngasih tau kalian gimana settingan OBS Studio supaya suara dari mic kalian itu terdengar jelas dan juga jernih. Walaupun cuma pake mic yang murahan. By the way, disini aku pake mic dari mic BM800 yang untuk di kisaran harga 200-300 ribuan aja. Ini udah, kualitas udah sangat baik ya, settingan seperti ini. Yang udah bener-bener bisa dibilang kedengeran jelas dan juga jernih. So, daripada banyak basa-basi langsung aja kita menuju ke video tutorialnya. Tapi sebenernya videonya seperti biasa, buat kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk bantu aku dengan cara klik like, komen, share, dan juga di subscribe sebagai bentuk support kalian terhadap channel ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku yang udah aku taruh di link deskripsi di bawah. Kalau udah, aku cuma terima kasih dan semoga kalian terhibur di video kali ini. Let's go! Oke, jadi kita langsung aja menuju ke prakteknya ya. Disini kalian membutuhkan satu software, bukan software sih, satu plug-in. Yang itu bisa kalian download di link deskripsi di bawah. Nah, disini kalian buka aja browser kalian. Contoh disini aku pake Brave Browser. Nah, disini tuh nanti bakal masuk ke bluecataudio.com. Ini tuh plug-in yang kita butuhkan untuk bantuan settingan di mic-nya nanti gitu. Biar mic-nya lebih terdengar jelas gitu loh ya. Nanti disini kalian masuk aja ke bagian Price Freeware ini yang downloadnya. Lalu kalian masuk ke bagian Windows ataupun Mac OS ya. Kalian sesuaikan aja perangkat yang kalian gunakan tuh apa. Kalau misalkan disini aku pake Windows ya aku pake yang Windows. Dan disini kita bakal pilih yang Windows 64 VST. Karena aku pake perangkat Windows 10 64 Bits. Kita klik aja. Nah, nanti bakal muncul pop-up seperti ini buat kalian yang pake IDM. Nah, ini untuk file size-nya sekisaran 176 MB. Dan ini harus kalian siapkan kuota ya. Kuota ataupun internet lah intinya. Untuk ngedownload si plug-innya ini. Setelah sudah terdownload bisa kalian yes-yes aja. Kalau misalkan kalian udah download terus kalian install. Itu prosesnya gampang banget. Tinggal kalian next-next-next aja. Terus nanti bakal langsung otomatis terinstall. Nah, langsung aja kita menuju ke tahap setting mid-nya. Yang kalian butuhkan otomatis si software OBS Studio-nya ya. Karena disini kita bakal fokus ke OBS Studio. Nah, sebelumnya juga kalian setting dulu nih di bagian Sound Control Panel. Kesini klik kanan Sound. Kalau misalkan kalian gak bisa nemu bisa kesini. Ketik aja disini Control Panel. Terus kalian masuk ke bagian Search Control Panel ini. Terus kalian ketik Sound. Nanti bakal muncul sound seperti ini. Kalian klik aja. Nah, setelah itu kalian masuk ke menu. Disini kan ada banyak pilihan ya. Ada playback, recording, sound, sama communication. Nah, disini kalian masuk ke pilihan yang recording. Dan kalian pilih mic yang kalian gunakan. Disini kan aku mic ada tiga ya. Ada mic dari webcam. Ada mic dari headset. Dan juga ada mic yang aku pake yaitu mic BM800. Disini aku jadikan default. Diset default. Terus aku bakal setting ke Properties. Kalian ikutin aja. Nah, nanti di Properties ini kalian setting yang pertama itu di bagian Levels. Pastikan di bagian Levels-nya ini microphone-nya udah di 100. Atau udah di angka 100 gitu loh. Dan di microphone boost-nya kalian plus 10 aja ya. Supaya suaranya lebih nge-bass gitu. Walaupun nanti noise-nya tuh bakal kerasa. Tapi gak masalah. Karena di OBS Studio-nya kita bakal nge-handle noise itu. Atau bakal ditutupin noise-nya. Pake noise reduction. Nah, lalu yang kedua itu kalian setting di bagian Advanced. Ini kalian pilih yang 2 channel 16-bit 48.000Hz yang DVD quality. Setelah itu kalian Apply. Lalu klik OK. Klik OK lagi. Baru kita menuju ke settingan OBS Studio-nya. Nah, disini kita langsung aja menuju ke pertama setting dulu pastinya. Ke settingan. Nah, setelah sudah terbuka jendela settingannya. Kalian masuk ke bagian Audio. Dan kalian pilih di bagian Sample Rate-nya ini. Pastikan di 48kHz. Dan juga di bagian Output Audio-nya. Itu kalian pilih yang Audio Beat Rate-nya 320.000Hz yang paling tinggi. Setelah sudah kalian jangan lupa untuk klik Apply. Dan juga klik OK. Nah, ini adalah tahap yang dimana ini menentukan suara kalian. Eh, dan menentukan suara gak tuh? Sebelum kalian setting. Aku saranin buat kalian klik titik 3 dulu. Terus kalian pilih di bagian Advanced Audio Properties. Lalu kalian nyalakan di bagian sini yang bagian Monitor and Output. Supaya kalian bisa ngedenger suara kalian ketika kalian lagi setting mic-nya. Nah, kalau udah kalian klik lagi titik 3 ini. Lalu menuju ke Filters. Nah, Filters inilah yang ngebuat atau ngebantu si mic murahan kalian. Buset. Mic murahan gak tuh? Mic kalian gitu loh. Jadi suara lebih baik gitu loh ya. Jauh lebih baik malah. Yang pertama, disini kita tambahkan dulu. Ya, tambahkan dulu. Cara nambahinnya gampang banget. Tinggal kalian klik kanan, add. Terus kalian pilih aja nih yang udah ada di video ini. Yang udah aku taruh, yang udah aku pasang ya. Yang pertama tuh ada Noise Suppression. Yang kedua ada Noise Gate. Yang ketiga ada Compressor. Dan yang keempat ada VST Plugin yang udah kita install di awal tadi. Pertama, kita bakal add di bagian Noise Suppression. Tinggal kalian add. Terus nanti bakal tampilan seperti ini. Disini ada dua pilihan di metodenya. Ada yang Specs yang Low Quality Usage, Low Quality. Sama RN Nose. Good Quality, tapi More CPU Usage. Disini aku saranin pake yang Low CPU Usage aja. Karena kalian recording aja tuh udah makan banyak CPU gitu loh. Jadi, kalo misalkan kalian tambahkan lagi buat filter. Setakutnya nanti gak balance. Setelah udah kalian pilih yang bagian method ini. Kalian pilih Disuppression Levelnya yang 35. Atau kalian sesuaikan dengan mic kalian gitu. Karena mic, setiap mic itu beda-beda. Setelah udah, kalian menuju ke filters yang kedua. Kalian tambahkan aja yang namanya Noise Gate. Ini juga sama untuk meredam noise ya. Atau suara berisik gitu dari luar. Nah, ini aku pilih di bagian 40 ya. 40 semua. Karena Close dan Opennya ini aku pengen balance. Gak apa ya. Gak berbeda gitu. Di bagian Attack Time-nya disini aku pilih yang 25ms. Di Hold Time-nya 200ms. Dan juga di bagian Release Time-nya aku pilih 100ms. Setelah sudah. Yang ketiga disini ada namanya Compressor. Nah, ini tuh fungsinya buat membesarkan suara kalian. Karena disini kan kalian sudah nambahin 2 filters noise ya. Itu bisa ngebuat noise-nya hilang. Tapi dengan suara kalian juga dikurangin gitu loh volume-nya. Karena ya noise-nya juga kan berkurang gitu loh. Nah, cara gimana supaya tetap besar ya itu pakai Compressor ini. Nah, untuk Ratio-nya disini aku pakai yang 20. 20.00 banding 1. Terus di bagian Threshold-nya aku pakai Min 18. Terus di bagian Attack-nya 6ms. Release-nya 60ms. Dan output gain-nya di 2.80. Nah, untuk Sidechain atau Decking Source-nya ini aku nggak pakai atau aku pilih yang None. Nah, pokoknya kalian sesuaikan aja sama mic kalian, sama posisi kalian, sama kondisi kalian gitu loh. Makanya tadi aku pilih di awal kan untuk nyalain output settings itu. Supaya kalian bisa mendengar suara mic kalian. Jadi kalian tuh bisa lebih nyaman untuk ngebandingin gitu suara kalian setelah disetting dan sebelum disetting gitu. Dan yang terakhir, di bagian setting yang terakhir yaitu ada di VST Plugin. Untuk nambahinnya gampang banget. Tinggal add terus ada disini ada VST 2.2.X Plugin. Kalian pilih di bagian sininya itu yang paling bawah. Yang itu BCAAQ4VST. Kalian pilih yang ini ya. Nah, setelah itu kalian pilih, itu belum berhenti sampe situ karena kita bakal setting di bagian Plugin Interface-nya. Kalian klik aja di bagian Open Plugin Interface. Nah, setelah sudah terbuka kalian pilih dulu nih di bagian Show Controls. Nah, nanti kalian setting aja kayak gini. Kalau aku pilihannya kayak gini sih, ini udah paling nyaman banget. Aku pilih di bagian kini 5, plus 5, terus di bagian low-nya plus 6, mid-nya min 5, dan high-nya plus 6 juga. Ya, pokoknya kalian sesuaikan aja balik lagi ke mic kalian. Karena beda mic pasti beda kualitas juga. Ya, pokoknya kalian sesuaikan aja. Cuma 4 filter sini doang sih yang biasa aku pake kalau misalkan aku record sehari-hari gitu ya. Ya, kalau misalkan kalian pengen ikutin banget ziplag boleh. Kalau misalkan ya kalian pengen setting-setting sendiri ya silahkan. Nah, disini juga kalian bisa setting di bagian bawahnya untuk volume-nya ya. Disini aja aku gak pake full aja udah kedengeran jelas ya. Apalagi aku pake full. Nah, disini aku pake yang min 2.5 supaya suaranya gak terlalu besar. Ya, mungkin itu aja sih untuk settingan-settingan yang aku pake. Karena aku gak terlalu banyak setting di bagian mic ini. Intinya cuman itu doang. Dan untuk tambahan di mic-nya sendiri aku cuman pake busanya doang guys. Busa bawaan dari mic-nya gitu loh. Dan ini juga bisa ngebantu untuk meredam noise. Kalau menurut aku di kelas mic BM800 untuk kualitas suara seperti ini udah sangat baik ya. Karena untuk kisaran harga mic to low ini udah worth it banget. Jadi buat kalian yang ngeluh kayak aduh mic-nya jelek ini gitu. Itu kalian masih bisa setting, masih bisa akalin gitu loh. Jadi kalian gunakan aja dulu yang ada. Dan kalau misalkan kalian pake mic sejenisnya kayak mic BM8000, mic BM8700 juga. Itu bisa kalian sesuaikan aja lagi untuk settingannya. Karena belum tentu yang sama-sama mic BM800 aja untuk kualitas audionya itu sama gitu. Jadi pokoknya kalian sesuaikan aja sama mic kalian masing-masing gitu loh. So mungkin segini aja dulu untuk video tutorial dari aku. Untuk gimana sih cara aku record gitu loh sehari-hari. Dengan kualitas audio yang sangat baik. Yang jernih, yang jelas gitu loh. Sekaligus dengan settingannya udah aku kasih ke kalian juga. Buat kalian yang mau request ke depannya. Untuk video-video tutorial lagi bisa kalian komen aja di kolom komentar atau DM Instagram aku. Mungkin segini aja dulu untuk video dari aku. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Serta follow Instagram aku yang udah aku taruh di deskripsi di bawah. Thanks for watching, I'm Azka, and see you the next video. Bye-bye.